Orang terkaya di dunia Elon Musk lagi-lagi menggemparkan dunia ya setelah sering membahas berbagai mata uang digital seperti Bitcoin salah satunya di akun Twitter pribadinya kali ini perusahaan milik Elon Musk yaitu Tesla memutuskan untuk memborong Bitcoinnya langsung dan berencana bahkan memperbolehkan penggunaan Bitcoin untuk beli produk-produk Tesla misalnya mobil Tesla gitu ya apa sebenarnya sih yang membuat Tesla ini berani mengambil langkah ini dan mengapa Elon Musk kok kelihatannya nafsu banget main Bitcoin CS kita akan bahas bersama jadi baru-baru ini Tesla itu mengumumkan membeli Bitcoin senilai 1,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 21 triliun rupiah jumlahnya lumayan besar ya pengumuman ini tertuang dalam pengajuan ke Komite Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat nah kalau dibandingkan nih dengan total kas Tesla per Desember 2020 itu tercatat sebesar 19 miliar dolar Amerika Serikat jadi artinya Tesla ini sudah mengubah 7,9 persen kasnya dari cash atau uang tunai dalam bentuk Bitcoin hampir 8 persenan ya nah Tesla mengatakan langkah ini diambil agar lebih fleksibel lagi dalam mendiversifikasi serta memaksimalkan pengembalian dalam bentuk tunai nah selain itu yang menariknya juga nih produsen mobil listrik ini juga akan menerima pembayaran produk-produk Tesla dengan Bitcoin ke depannya nah ini menjadikan Tesla sebagai produsen mobil besar pertama ya yang resmi menggunakan mata uang digital ini sebagai alat pembayaran walaupun kalau dilihat ke belakang ada nih udah beberapa perusahaan kecil dealer-dealer mobil itu juga ada sebetulnya yang sudah menggunakan Bitcoin tapi tidak sebesar Tesla gitu ya Tesla juga menegaskan bahwa transaksi dengan Bitcoin ini nanti akan dilakukan terbatas aja dan tetap tunduk pastinya pada hukum yang berlaku nah keputusan ini otomatis membuat investor dan trader Bitcoin senang dong karena kan muncul persepsi bahwa akan semakin banyak nih perusahaan yang menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran atau juga untuk investasi apalagi udah di endorse sama orang terkaya di dunia alhasil harga Bitcoin pun melesat sampai 21% dalam waktu 24 jam saja atau untung senilai 8.000 dolar Amerika Serikat yang kalau dirupiahkan itu lebih dari 100 juta rupiah thanks Elon Musk ya buat para investor atau trader Bitcoin kemudian ketertarikan Elon Musk terhadap mata uang digital ini memang jelas banget kalau melihat cuitan-cuitan di akun Twitternya apa aja sih cuitannya kita flashback lagi ke belakang jadi dua pekan lalu misalnya ya Elon Musk ini menulis tagar atau hashtag Bitcoin di bio akun Twitternya yang punya followersnya sekitar 44 jutaan followers ini juga sempat membuat harga Bitcoin waktu itu langsung melonjak sampai sekitar 20%an gitu ya memang Bitcoin sekalinya melonjak itu tinggi banget nah dua hari setelahnya Elon Musk juga sempat menyebut nih di media sosial Clubhouse bahwa pada saat ini menurut Elon Musk Bitcoin adalah hal yang baik dan dia mengaku sebagai pendukung Bitcoin ini ya selain itu saat harga Bitcoin meroket sekitar akhir tahun lalu Elon Musk ini juga sempat bertanya kepada seorang advokat apakah memungkinkan nih untuk mengkonversi transaksi dalam jumlah besar ke dalam Bitcoin jadi sudah ada tanda-tanda sebetulnya ke situ bahwa Tesla memang akan memborong Bitcoin ya dan menjadikan alat pembayaran transaksi tapi selain Bitcoin ini Elon Musk juga kembali nge-tweet lagi pekan lalu tentang cryptocurrency tapi kali ini adalah Dogecoin ya atau ada juga yang sebut Dogecoin dan lainnya karena mata uang ini memang berlogo anjing Shiba Inu ya yang suka jadi meme-meme itu loh nah ada beberapa tweet Elon Musk tentang Dogecoin ini salah satunya adalah yang menyebut Dogecoin is the people's crypto sebelumnya lagi kalau gak salah sempat nge-tweet juga cuma Doge gitu aja jadi di pekan yang sama bahkan Elon Musk juga sempat membuat survei kepada puluhan juta followersnya tadi untuk memilih ini menurut para followersnya mata uang masa depan atau the future currency of earth itu apa sih pilihannya ada dua antara Dogecoin atau kombinasi semua mata uang digital ini menarik banget sih ya orang terkaya di dunia bikin survei kayak gini ternyata ada 2,4 juta orang yang mengikuti survei ini berpartisipasi dalam survei tersebut dan hasilnya lebih dari 71% itu memilih opsi Dogecoin to the moon jadi emang benar-benar sepertinya benar di Dogecoin is the people's crypto tadi ya sisanya baru memilih kombinasi mata uang digital lainnya tapi berarti inti dari survei ini Elon Musk mau menggambarkan bahwa memang mata uang di masa depan sepertinya menurut Elon Musk ini adalah mata uang digital gitu ya entah Dogecoin atau yang lainnya gitu nah gak cuma yang serius-serius aja Elon Musk juga sempat nge-tweet beberapa meme diri dia sendiri sebagai waktu itu salah satunya sosok monyet dalam kartun The Lion King yaitu Rafiki sedang menggendong bayi Simba harusnya tapi diganti dengan anjing Shiba Inu sebagai lambang Dogecoin ini ya jadi lucu emang kalau ngeliat Twitternya Elon Musk ini seperti Bitcoin otomatis dong aksi pom-pom Elon Musk ini juga akhirnya membuat harga Dogecoin betul-betul terbang tinggi alias to the moon ya sampai 26% dalam waktu 24 jam juga nah bagaimana sih sebetulnya posisi 2 mata uang digital ini Bitcoin dan Dogecoin kalau kita bandingkan dengan mata uang digital lainnya kita lihat sama-sama ya dari segi valuasinya dulu nih Bitcoin sebagai pionir memang mata uang digital itu masih memimpin jadi di urutan pertama dari mata uang lainnya dengan nilai kapitalisasi pasarnya adalah 860,4 miliar dolar Amerika Serikat baru di bawahnya itu ada mata uang digital lain seperti Ethereum atau mata uang-mata uang lainnya gitu ya nah Dogecoin itu kalau dilihat berada di urutan ke 11 nih masuk ternyata lumayan juga dengan kapitalisasi pasarnya adalah 9,4 miliar dolar Amerika Serikat gitu ya masih jauh kecil dibandingkan Bitcoin tapi kalau dilihat secara year to date saja nilai kapitalisasi pasar Dogecoin ini sudah melesat hampir 1600% jadi memang efek dari tweet Elon Musk tadi betul-betul mengguncang dunia ya termasuk Dogecoin aja sampai bisa to the moon tadi tapi memang kalau dilihat pergerakan harga mata uang digital ini sangat luktuatif kita lihat ini setelah sudah naik tinggi harga keduanya pada perdagangan hari ini sampai siang tadi itu ambles ya misalnya Bitcoin turun 1,04% menjadi 46.286 dolar Amerika Serikat dan Dogecoin bahkan sampai sudah tergerus 9,21% dalam 24 jam ke level 0,07 dolar Amerika Serikat jadi memang Dogecoin ini masih murah banget kalau dilihat dari nilai atau harganya dibandingkan dengan mata uang digital yang lainnya makanya banyak juga nih ternyata investor-investor kecil yang memang tertarik dengan mata uang digital akhirnya memilih Dogecoin dan akhirnya ketimpahan durian runtuh ya dari Elon Musk ini nah melihat pergerakan harga yang sangat fluktuatif ini kan akhirnya menjadi pertanyaan sebetulnya tepat gak sih keputusan Elon Musk untuk mengubah sebagian kas perusahaannya tadi ke Bitcoin ini kan jadi resiko besar pasti yang harus ditanggung yang harus dihadapi oleh Tesla walaupun mungkin porsinya tadi kita lihat kecil hanya sekitar 8%an terhadap total kas yang dimiliki oleh perusahaan tapi tetap saja ya penurunan nilai Bitcoin bisa lebih dari 20% sekarang mungkin kita lihat masih hanya 1% dalam satu hari saja itu bakal membuat uang ratusan juta dolar Amerika Serikat menguap gitu aja dari aset Tesla gitu ya untuk saat ini memang kondisi likuiditas yang berlimpah kemudian ada sentimen terhadap berbagai resiko yang mulai membaik membuat pelaku pasar lebih agresif nih mengincar aset-aset beresiko yang memberikan cuannya lebih besar lagi misalnya saham termasuk juga yang baru nih cryptocurrency gitu ya kalau situasi ini terus berlanjut pastinya aset Tesla kan akan naik signifikan dan ternyata menariknya bukan cuma Tesla nih yang sudah memilih untuk berinvestasi di Bitcoin ya ada beberapa perusahaan lainnya jadi satu per satu perusahaan besar di dunia ini juga mulai berinvestasi di Bitcoin paling tidak ada 6 perusahaan lain yang berinvestasi di mata uang digital selain Tesla tadi misalnya ada Silvergate Silvergate Capital ini merupakan bank Kanada kemudian ada juga Mogo yang merupakan perusahaan fintech di Kanada juga ada perusahaan IT juga Micro Strategy kemudian reksasa pembayaran digital PayPal bahkan PayPal ini bukan cuma investasi di Bitcoin tapi juga sudah mengizinkan pengguna di Amerika Serikat untuk membeli dan menjual Bitcoin di platform miliknya begitu juga dengan perusahaan pembayaran digital yang lain yaitu Square jadi perusahaan milik salah satu orang terkaya di dunia yaitu Jack Dorsey ini pernah berinvestasi di Bitcoin sekitar 50 juta dolar Amerika Serikat serta ada juga beberapa perusahaan lainnya yaitu salah satunya perusahaan Galaxy Digital Holdings jadi ini ada berapa perusahaan lagi atas lain Tesla di luar ini ada juga pastinya nah meski kelihatannya saat ini memang cryptocurrency sangat menggiurkan gitu ya naiknya sangat signifikan belakangan tapi banyak analis yang mewanti-wanti para investor juga supaya tetap berhati-hati ya karena ketika nanti likuiditas global mengetat kemudian juga bank sentral kebijakannya juga semakin mengetat otomatis kan perusahaan-perusahaan besar yang tadi apalagi punya Bitcoin itu akan memilih untuk mengumpulkan cash atau uang tunai termasuk juga Tesla tidak menutup kemungkinan salah satunya dengan menjual Bitcoinnya otomatis nanti dapat dikhawatirkan dapat membuat harga Bitcoin akhirnya anjlok yang kena retail-retail juga gitu ya jadi harus tetap hati-hati boleh berterima kasih kepada Elon Musk karena sudah menggerahkan harga Bitcoin, Dogecoin dan mata uang digital lainnya tapi tetap harus punya prinsip sendiri harus tahu profil resiko masing-masing sebagai investor ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati